muncul beberapa produk yang bisa kita pilih kalau udah selesai pilih produknya kita langsung diarahkan ke menu kalau jumpa kembali di Fancy Lab baiklah sesuai dengan judul videonya kali ini aku mau kasih tau info ke kalian semua cara pinjaman dengan langsung cair tanpa KTP pinjaman online ini mudah cair teman-teman dan bagi kalian yang khawatir karena di video aku sebelum-sebelumnya cara ajun pinjaman online pasti pakai KTP dan hal itu yang bikin kalian ragu dan males buat ajun pinjaman online karena tutorialnya pasti sama aja kayak yang lain dan data pribadi pasti bakal disalahgunain sama pihak yang gak bertanggung jawab oke gak usah khawatir dulu di pinjaman kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian semua dari awal aku ngajun pinjamannya sampai dapat pinjamannya sebelum ajun pinjaman aku udah mertimbangin banyak hal teman-teman apakah pinjaman ini aman dan berapa fee pencairannya jadi aku gak asal bikin tutorial semua hal itu udah aku pikirin mata-mata teman-teman tapi namanya bikin video tutorial jadi aku bakalan kasih poin pentingnya saja supaya durasi videonya gak kepanjangan tapi intinya saat kalian mau ajunin pinjaman online harus berhati-hati dan juga selektif supaya kalian gak sampai terjerumus ke hal-hal yang gak kita inginkan dan sekarang kita langsung masuk ke tutorial gimana cara pinjam dana langsung cair tanpa KTP pastiin kalian patahin terus video ini sampai selesai dan jangan di skip teman-teman sebelum aku ajunin pinjaman di aplikasi pinjaman online aku udah cari beberapa info seperti yang udah aku bilang di video awal tadi jadi supaya kita gak sampai terjerumus dari hal-hal yang kita inginkan dan langkah awal pastiin kalian install dulu aplikasi Traveloka kalau belum punya buka aja Playstore dan kalau udah ketemu aplikasinya langsung aja tekan tombol install dan tunggu bentar teman-teman sampai proses installnya beres mungkin sebagian dari kalian banyak yang belum tahu kalau Traveloka yang umumnya aplikasi buat pesan tiket dan juga hotel sekarang kita bisa manfaatkan buat ajunin pinjaman oke kita masuk di halaman awal aplikasinya disini aku diminta buat pilih lokasi dan juga bahasa aku pilih lokasi dan bahasa Indonesia lalu tekan lanjutkan nah ini ada kotak dialog langsung aja kita tekan gabung ke Traveloka karena sebelumnya aku pernah punya akun Traveloka tapi aku uninstall dan sekarang aku install lagi karena tahu kalau Traveloka bisa buat ajunin pinjaman saat lagi kepepat butuh uang cepat cairan teman-teman disini aku diminta buat lakuin verifikasi akun oke aku buka email aku dulu dan ini ada email masuk kode verifikasi dari Traveloka langsung aja masukin kodenya di kolom aplikasinya kalau udah kita tekan verifikasikan ini tampilan awal dari aplikasi Traveloka nya teman-teman kalau kalian belum punya akun bisa lakukan penampilan dulu caranya kalian tinggal ikuti aja instruksi dari aplikasinya nanti kalian akan diminta buat masukin sejumlah data diri nomor HP dan juga email pastiin nomor HP dan email yang kalian gunakan aktif ya teman-teman teman-teman buat ajunin pinjaman aku manfaatin limit Traveloka Payletter go jadi kita harus cek dulu apakah masih punya limit Traveloka kalau kalian masih punya limit langsung aja buka aplikasi BliBli dan pastiin juga kalian harus punya aplikasi BliBli di HP dan udah ngelakuin penampilan teman-teman oke kita udah langsung di halaman awal aplikasi BliBli langkah berikutnya cari toko yang terpercaya buat ajunin Gastun atau cairkan limit Traveloka Payletter kita teman-teman kita harus selektif karena di luar sana banyak banget yang tipu-tipu dan ngaku-ngaku bisa cari limit Traveloka nyatanya justru sebaliknya nah ini muncul beberapa produk yang bisa kita pilih kalau udah selesai pilih produknya kita langsung diarahkan ke menu check out poin pentingnya sebelum kita lakukan check out kita cek penjualnya dulu teman-teman buat konfirmasi apakah benar jika toko yang udah kita pilih tadi bisa cairkan limit Traveloka Payletter dan kita tanyakan juga berapa fee buat pencairan dananya oke aku mau cek penjualnya dulu bisa atau enggak buat cairin limit Traveloka Payletter bu dan ini toko nya bilang bisa teman-teman aku tanyain dulu fee nya nah toko nya bilang aku kenapin sekitar 7,5% baiklah aku co dulu di blibli nanti kalau udah co aku diminta buat check toko nya lagi baiklah aku co dulu pesananku di blibli nah ini dia teman-teman aku udah berhasil co disini totalnya sebesar 364.000 rupiah oke aku check penjualnya lagi kalau aku udah lakuin co di blibli toko nya kasih aku penyelasan kalau nanti aku terima bersih uangnya sekitar 336.000 rupiah dan ini toko nya tanya buat proses pencairannya mau pakai apa aku pilih pakai dana ini tergantung kesepakatan kalian dengan penjualnya baiklah sambil tunggu proses pencairan dananya aku mau buka dulu aplikasi dana dan ini saldo ku teman-teman baiklah kita tunggu dulu aja lihat teman-teman aku udah berhasil cairin ke dana ku caranya gak ribet dan gak butuh waktu lama buat pencairan dana kalian boleh pakai rekening bank atau e-wallet lain itu semua sesuai dengan kesepakatan kalian sekian dulu pembahasan dari versi lab tentang cara pinjaman dana langsung cair tanpa KTP pinjaman online mudah cair makasih banyak udah nonton sampai selesai jangan lupa like video ini karena ini sangat membantu banget buat aku semangat nonton dan kalau kalian masih bingung dengan tutorialnya langsung aja komen di bawah atau bisa DM dan follow IG kita atau boleh juga share di tiktok di bawah ini ya sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati